Halo, Bismillahirrahmanirrahim Jumpa lagi teman-teman dengan saya Rian Sofyan dari Cepayat Sistem Baik, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan mengenai Cara membuat video Cara menempelkan logo dalam video Dengan bantuan aplikasi OpenShot Editor Nah, pada pertemuan selanjutnya Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan Mengenai video editor gratis Untuk Youtuber ya Jadi disini saya jelaskan menggunakan aplikasi OpenShot Dan CardenLive Nah, sekarang saya akan menjelaskan Akan menjelaskan mengenai membuat logo Menempelkan logo pada video kita ya Agar tidak mudah dibajak sama orang lain Seperti contohnya ada disini Nah, disini ya Selalu tertampang disini disebelah kanan Dan ketika video ini didownload pun Logo ini akan tetap ada Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya Jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana caranya Baik, langsung saja saya akan menjelaskan dengan Bantuan aplikasi OpenShot Video Editor dulu ya Nah, setelah ini Nanti video, the next video akan saya jelaskan dengan CardenLive Oke Kalian langsung saja Kita buka Nah Dan video OpenShot Editor Video Editor ini sudah saya jelaskan bagaimana Cara menginstallnya Semuanya sudah Kalian masuk ke channel CPS System Lalu Buka lagi videonya Dan bagaimana Tonton cara installnya ya Baik, kita jalankan Video OpenShot Editor Tunggu beberapa saat Nah, sudah jalan ya Nah, disini Apa saja yang harus kita persiapkan Untuk Membuat Logo Pada video Membuat video berlogo ya Pertama, tentu saja kita persiapkan terlebih dahulu Videonya kita Ambil Kesini, kita tambahkan kesini Bagaimana caranya Kalian bisa klik ini Atau klik langsung kesini ya Tambah Import Berkas Atau klik kanan bisa Di sini Klik kanan Import Berkas Kita ambil videonya Di Ambil dulu ya Videonya Misalnya ini untuk intro Oh, tidak Ya, langsung saja kita Videonya Misalnya Tentang Nah, ini ya Videonya Kita ambil Selanjutnya Kita ambil Gambar Untuk Untuk logo ya Nah, ini logonya seperti ini Jadinya Berupa Nah, ini kalian bisa dibuat di photoshop Caranya Saya akan jelaskan sekalian ya Di sini Cara membuat Logo Untuk Video Kalian buka dulu photoshopnya Nah, karena di sini Ukuran video Videonya itu Nah, di sini Kita harus sesuaikan dengan ukuran videonya ya Di sini Kalau kita lihat Nah, ini Ukuran videonya Dengan Lebar 1366 Dan tinggi 768 Jadi Di photoshop ini Kita akan membuat New Kita membuat template Untuk ini Kasih nama logo Nah, ini harus sama dengan yang Ukuran Videonya Ini ukuran 1366 Berarti Hebatnya 1366 Sedangkan Tingginya 768 Jangan lupa Di sini Transparent Klik OK Selanjutnya Kita masukkan logo Ya, di sini Terserah Anda Mau masukkan logo Di sebelah kiri Atau kanan Atau kiri bawah Atau kanan bawah Terserah Kalau saya Biasanya di sebelah Kanan atas ini ya Saya open Logonya Di sini Kita ambil logo Logonya Nah, ini ya Kita dapat logo Nah, logonya pun Kalau bisa Yang sama-sama Transparan Jadi nanti Logonya Terlihat bagus Kita drag Saja dari sini Kita buang Nah, ini kita taruh Di sini Nah, ini Ada jarak Pinggirnya Biar Nanti terlihat Tidak mentok Videonya Kalau sudah Kita Save for web Ini tetap PNG Kita simpan Simpan Lalu Save Ya, kalau sudah Ini tutup saja No Nah, nanti Logo ini Anda ambil Import Yang tadi Kalian buat Import Nah, ini ya Masukkan Sini Oke, kalau sudah Semuanya sudah siap Video sudah Dan gambar sudah Sekarang Kita akan Membuat Video itu Dengan Kita akan Menempelkan Logo di Videonya Drag Ya, ini drag Kesini Sampai sini Setelah itu Logonya pun Kita drag Tapi di atasnya Nah, disini Nah, itu ada ya Coba lihat Disini kita Perhatikan Bismillahirrahmanirrahim Nah Nah Isi ini Bagaimana caranya Biar Kalau kita Jalanin Ini Ini Hanya 5 menit saja Ya Coba lihat TNS Atau Disebut juga Nah Setelah itu Hilang Jadi bagaimana Logo ini Sampai Akhir Durasi Dari Video Caranya Kalian Klik Di bagian Ujung Sebelah Kanan Sisi Sebelah Kanan Sisinya Kalian Drag Drag Sini Drag Sampai Ujung Video Ini Cara Di Open Shot Trak Terus Panjang Ini Dan Samakan Ukuran Panjang Nah Dik Sampai Sini Coba Kita Ujung Sini Dan Next Video Selanjutnya Nah Ini Agak Lebih Ini Kita Lihat Disini Waktunya Berapa Di Proper Durasinya Ini Bisa Kita Copy Sekarang Disini Durasinya Kita Pas Disini Logo Tidak Bisa Jadi Kalau Untuk Di Open Shot Dia Harus Dengan Cara Begini Harus Sama Persis Jadi Kalau Tidak Sama Next Video Selanjutnya Nah Ini Logonya Ada Tapi Videonya Hilang Ini Masih Lebih Nah Udah Kita Coba Next Video Selanjutnya Nah Ayo Udah Berbarengan Setelah Selesai Kita Kita Render Sini Kita Masukkan Judulnya Sebentar Ya Judulnya Kita Samakan Saja Dengan Ini Konfigurasi DNS Pengertian Dan Instalasi Bin Kita Ender Sesuai Konfigurasi Konfigurasi DNS Konfigurasi Kita Simpan Kita Tentukan Lokasinya Di mana Kita Akan Simpan Saya Simpan Di Folder Ini Select Foldernya Lalu Kita Export Tunggu Sampai Proses Render Selesai Nanti Kita Lihat Apakah Videonya Sudah Berlogo Atau Belum Ya Hampir Selesai Ya Selesai Disini Kita Lihat Bagaimana Hasilnya Apakah Videonya Itu Sudah Berlogo Atau Belum Tadi Dengan Nama Apanya Konfigurasi DNS Kita Buka Ya Ini Kita Lihat Disini Videonya Sudah Tampil Ini Sudah Tampil Nah Kalian Bisa Berkecil Lagi Kalau Misalnya Ini Kemersara Ya Sekian Tutorial Cara Menempelkan Video Eh Logo Pada Video Kurang Lebihnya Mohon Maaf Oh Ya Jangan Lupa Subscribe Channel Kami CPS Sistem Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye